Mahkamah Kehormatan Dewan, DPR menggelar rapat internal membahas keputusan rencana sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setia Novanto. Anggota MKD, Syarifudin Sudi, mengatakan sidang terhadap Setia Novanto dapat berlangsung terbuka sesuai peraturan MKD. Ya karena dalam hukum acara kita pasal 15 juga kan memang juga diatur menyangkut masalah itu ya. Bisa saja itu terbuka ketika misalnya itu disepakati dalam rapat pleno. Pak Sudi, kenapa sih masih ada opsi untuk memikirkan ini untuk masih dilanjutkan pembahasannya atau tidak gitu? Kenapa opsi ini masih ada ya? Ya ini kan hukum acaranya memang seperti itu, jadi ketika kita menerima pengaduan itu terlebih dahulu ada...